Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk Let's open our program beresaiting basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya Simak video ini sampai akhir ya guys Pembahasan soal seleksi kompetisi sein tingkat kabupaten tahun 2020 Bidang ekonomi Soal nomor 11 sampai 15 Soal nomor 11 Diketahui fungsi permintaan sepatu KiD sama dengan 20.000 min 2P Dan fungsi penawaran KiS sama dengan min 5.000 ditambah 3P Subsidi yang diberikan sebesar 2.500 Nah berdasarkan data tersebut harga keseimbangan setelah subsidi adalah Untuk mencari keseimbangan kalian harus menyamakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran KiD sama dengan KiS Nah karena diminta disini itu adalah keseimbangan setelah subsidi Maka fungsi penawarannya pun harus kalian ganti menjadi fungsi penawaran setelah adanya subsidi KiD sama dengan KiS aksen Untuk mengubah KiS menjadi KiS aksen kalian harus memahami fungsi Atau memahami konsep ini dulu Nah ketika mau mengubah Nah ini adalah ketika diubah ketika ada pajak Sedangkan yang di sisi kanan ini adalah fungsi yang diubah ketika ada subsidi Nah sekarang kita pilih yang kanan ya yang ada subsidi Kita tidak milih yang ini karena ini kasusnya subsidi Nah kita pilih yang mana nih yang PS aksen atau KiS aksen Ini kita pilih sesuai dengan soalnya Nah fungsi penawarannya disini kan KiS Berarti kita pilih yang ini KiS aksen Sama dengan A ditambah B kurung buka P ditambah S kurung tutup Nah sekarang kita tulis dulu fungsi permintaannya Karena tidak ada perubahan ya KiD sama dengan 20 ribu min 2P Nah kita tulis juga fungsi penawarannya KiS sama dengan min 5 ribu ditambah 3P Nah setelah itu kita jadikan KiS ini menjadi KiS aksen Atau KiS setelah adanya subsidi Menggunakan ini KiS sama dengan min 5 ribu ditambah 3 kurung buka P ditambah 2.500 2.500 ini didapat dari sini ya Setelah itu kita kalikan Min 5 ribu 3 kali P menjadi 3P 3 kali 2.500 menjadi 7.500 Setelah itu kita jumlahkan yang sama Maka KiS aksen menjadi 3P ditambah 2.500 Nah kalau sudah kita masukkan ke fungsi yang ini KiD sama dengan KiS aksen KiD nya kita gunakan yang ini 20 ribu min 2P KiS aksen nya kita gunakan yang ini Baru saja kita cari tadi 3P ditambah 2.500 Nah setelah itu kita kumpulkan yang sama Min 2P min 3P ini pindah ruas Berarti menjadi negatif ya Sama dengan 2.500 min 20 ribu Ini 20 ribu dipindah ruaskan Berarti menjadi negatif Hasilnya min 5P sama dengan min 17.500 Maka P sebesar min 17.500 dibagi min 5 Minus dibagi minus Hasilnya positif ya P sama dengan 3.500 Nah inilah harga setelah adanya subsidi Harga keseimbangan setelah adanya subsidi 3.500 Kita cari disini A, B, C, D, E Wah gak ada nih Nah kalau gak ada berarti soal ini saya nyatakan Tidak valid atau bonus lah ya Bonus karena tidak ada jawabannya Ini misal aja ya Misal aja soal nomor 11 itu Harga keseimbangan ini saya ganti dengan jumlah barang Berdasarkan data tersebut Berapakah jumlah barang setelah adanya subsidi Nah ini kan tadi harganya udah ketemu Kita tinggal masukin aja nih Ke fungsi QD Bisa aja Ataupun ke fungsi QS aksen Pilih salah satu aja Sama aja Ini saya coba ke QD aja ya QD sama dengan 20.000 min 2P Berarti P nya ini saya ganti dengan 3.500 Maka menjadi 20.000 Dikurangi 2 x 3.500 Maka ketemu 20.000 Dikurangi 7.000 Maka jumlah barangnya ketemu sebesar 13.000 Nah ini adalah jumlah barang setelah adanya subsidi Kalau soalnya diganti dengan jumlah barang Maka kemungkinan jawabannya D Tapi sayangnya nomor 11 ini Yang diminta adalah harga Maka tidak ada jawabannya kalau begitu Jadi seperti itu soal nomor 11 ini Saya nyatakan bonus Nomor 12 Otoritas jasa keuangan atau OJK Memiliki tujuan yang ingin dicapai Di antaranya agar keseluruhan kegiatan Yang ada dalam sektor jasa keuangan Dapat terselenggara secara teratur Adil, transparan, dan akuntabel Diharapkan terjadi peningkatan pada kualitas jasa keuangan Menjadi lebih profesional Nah tujuan akhirnya yaitu untuk apa? A. Menjadi lembaga keuangan yang profesional B. Menjadi lembaga jasa keuangan yang akuntabel C. Melindungi kepentingan konsumen D. Menjadi OJK yang adil dan transparan E. Mewujudkan sistem keuangan yang stabil Nah perlu kalian ketahui Bahwa tujuan utama dari otoritas jasa keuangan Yang pertama adalah Mengatur berbagai jasa keuangan Sudah dijelaskan dalam soal ini tadi Dengan adanya lembaga ini Maka diharapkan seluruh sektor jasa keuangan yang ada Bisa diselenggarakan secara teratur dan baik Selain itu diharapkan juga Agar seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia Bisa berjalan secara transparan Adil dan akuntabel Nah yang kedua Yaitu mewujudkan sistem keuangan Agar tumbuh secara berkelanjutan Pada dasarnya Sektor jasa keuangan juga berhubungan Dengan sistem keuangan pada suatu daerah Untuk itu harapan dibentuknya Otoritas jasa keuangan Adalah agar mampu merealisasikan Sistem keuangan yang tumbuh Secara lebih berkelanjutan Selain itu diharapkan juga Agar sistem keuangan bisa tumbuh secara stabil Sehingga tidak akan merugikan Ataupun menyusahkan masyarakatnya Nah ada pun tujuan yang ketiga Yaitu untuk melindungi konsumen Nah inilah yang merupakan tujuan akhir Dari dibentuknya lembaga otoritas jasa keuangan Yaitu agar mampu melindungi seluruh kepentingan konsumen Dan seluruh lapisan masyarakat Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Melindungi kepentingan konsumen Soal nomor 13 Sistem pinjam-meminjam berbasis gadai di Indonesia Sudah berlangsung cukup lama Baik secara formal maupun informal Secara informal berlangsung antar individu dalam masyarakat Ada pun secara formal dimulai dengan berdirinya pegadaian negara tahun 1901 Sekarang menjadi PT Pegadaian ya Nah berikut ini ketentuan-ketentuan pemberian kredit 1. Berutang piutang atau pinjam-meminjam 2. Jaminan berupa benda tidak bergerak 3. Jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan 4. Benda gadai dikuasai oleh pihak ketiga 5. Ada perjanjian utang piutang Nah pertanyaannya Berdasarkan pernyataan tersebut Yang merupakan karakteristik gadai adalah Ditunjukkan pada nomor berapa saja Nah perlu kalian pahami bahwa karakteristik dari pegadaian Yang pertama adalah berutang piutang atau pinjam-meminjam Yang kedua jaminan itu berupa benda bergerak Yang ketiga ada perjanjian utang piutang Yang keempat nilai pinjamannya itu tergantung dari nilai barang yang digadaikan Nah yang kelima itu barang yang digadaikan dapat ditebus kembali Yang terakhir benda gadai dikuasai oleh pegadaian Nah sekarang kita cari yang ada di sini Berutang piutang Ini ada ya nomor 1 Nah ini berarti poin pertama betul Kemudian jaminan berupa benda tidak bergerak Nah ini padahal jaminan berupa benda bergerak Nah berarti nomor 2 ini salah Berarti yang ada pilihan 2-nya ini Jangan dipilih Nah ini berarti A ini kita coret saja dari kandidat yang kita pilih D ini juga Nah seperti ini Biar lebih cepat Jadi kita lebih fokus ke C atau E Lanjut jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan Nah ini betul ya Kan ini nilai pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan Nah nomor 3 betul Nomor 4 Benda gadai dikuasai oleh pihak ketiga Ini salah Karena benda gadai itu dikuasai oleh pegadaian Nomor 4 salah Berarti kalau ada jawaban yang menyebutkan 4 ini salah Nah ini nomor E Jawaban E juga salah Berarti tinggal kemungkinan besarnya C Karena tinggal satu saja peluangnya Tapi agar lebih hakin kita baca saja Ada perjanjian utang piutang Nah ini betul Sesuai dengan yang nomor 3 Karakteristik nomor 3 Lima betul Berarti jawaban yang paling tepat adalah C Saya lingkar yang C Soal nomor 14 Dombreed membeli saham PT Indogood Seharga Rp7.500 per lembar saham Pada tahun 2017 Dengan biaya transaksi 0,25% sebanyak satu lot Satu lot itu setara dengan 100 lembar Nah pada tahun 2019 Saham tersebut dijual Pada saat harganya di bursa efek naik menjadi Rp8.000 per lembar saham Dengan biaya transaksi 0,35% Nah ditanya Berapa besarnya total capital gain yang diperoleh Dombreed Nah untuk mencari Berapa total capital gainnya kita harus tahu dulu Berapa total uang yang dikeluarkan ketika membeli Dan berapa total uang yang diterima ketika menjual saham tersebut Kita hitung dulu pada saat pembelian di tahun 2017 Saat membelikan harganya Rp7.500 per lembar Nah membelinya satu lot atau 100 lembar Berarti kita kalikan Rp7.500 x Rp100 Maka harga sahamnya sebesar Rp750.000 Nah ada biaya transaksinya nih 0,25% 0,25% itu dari harga sahamnya 0,25% x Rp750.000 Maka ketemu sebesar Rp1.875.000 Jadi pada saat itu uang yang dikeluarkan oleh Dombreed Untuk membeli satu lot saham Sebesar Rp751.875.000 Ini harga pembeliannya Nah sekarang kita hitung harga penjualannya Di tahun 2019 Dimana saat itu harga saham menjadi Rp8.000 Maka kita kalikan Rp8.000 x Rp100.000 Ketemu Rp800.000 Dan biaya transaksinya 0,35% Kita kalikan dari harga sahamnya yang ini Harga saham pada saat penjualan 0,35% x Rp800.000 Ketemu biayanya Rp2.800.000 Nah ini tidak ditambahkan Tapi dikurangkan Karena uang yang diterima Dombreed itu berkurang Karena untuk membayar biaya Maka uang yang diterima Menjadi ini dikurangkan ya Sebesar Rp797.200 Nah ketika terjadi capital gain itu Pasti harga jual itu lebih besar Daripada harga beli Nah ini sudah terpenuhi ya Harga penjualan lebih besar Daripada harga pembelian Nah bagaimana ketika terjadi capital loss Atau kerugian Nah jika kalian nanti menemui soal Yang dimana harga jual itu lebih rendah Daripada harga beli Maka saat itulah terjadi capital loss Nah sekarang kita hitung dulu Berapa capital gain yang diterima oleh Dombreed Dengan cara mencari selisih Antara penjualan dan pembelian Yaitu Rp797.200 dikurangi Rp751.875 Nah ketemu sebesar Rp45.325 Inilah keuntungan yang diperoleh Dombreed Ada di jawaban D Rp45.325 Nomor 15 Perhatikan matrik berikut Nah kalau ada matrik Saya langsung fokus ke soalnya aja Biar nanti lebih mudah untuk mengidentifikasi Berdasarkan matrik tersebut Yang termasuk karakteristik bank syariah Nah kita cari karakteristik bank syariah Yang tidak karakteristik bank syariah Nanti bisa langsung dicoret ya Nah Informasi ya Ciri-ciri bank syariah itu Sebenarnya bisa kalian lihat Pada prinsip dasar pelaksanaan usahanya Karena didasarkan pada prinsip Islam Seperti Yang pertama yaitu Bebas dari bunga atau riba Yang kedua yaitu Bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif Seperti perjudian atau maisir Maisir itu kegiatan yang spekulatif Yang ketiga yaitu Bebas dari hal-hal yang tidak jelas Dan meragukan atau goror Yang keempat yaitu Bebas dari hal-hal yang rusak Atau tidak sah atau batil Nah yang kelima yaitu Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal Nah kalau kalian sudah tahu Ciri-ciri dari bank syariah ini Sekarang kita identifikasi Setiap itemnya Yang pertama A1 Pengelolaan dana dengan sistem titipan Atau investasi ini betul sekali Yang kedua Investasi dilakukan pada semua bidang usaha Ini jelas salah Karena hanya bidang usaha yang halal Ini sesuai dengan nomor 5 Berarti kalau ada pilihan A2 Jangan dipilih A2 Ini seperti A Nah ini ada A2 Kita coret aja B Di B ini juga ada A2 Nah Kayak gini kan lebih gampang Jadi kita tinggal fokus ke C, D, dan E Nah kita lanjut ke A3 Yaitu menerapkan sistem bunga Ini juga salah Karena pada bank syariah itu Menerapkan sistem bagi hasil Berarti kalau ada A3 Ini juga salah Kita cari A3 Nah C ini Jangan dipilih A3 E juga Nah ini E Ada A3 Nah berarti Pilihannya tinggal D ya Sebenarnya gampang ya Gak usah baca B pun bisa Tapi agar lebih yakin Kita baca aja Gak apa-apa B Keuntungan berdasarkan bagi hasil Nah ini jelas benar Hubungan nasabah itu bersifat kemitraan Betul sekali Hubungan nasabah dan bank Sebagai kreditur dan debitur Nah ini salah Nah berarti jawaban yang betul adalah A1 Betul ya A1 B1 Betul sekali B1 Dan B2 Maka jawaban yang tepat adalah D Nah demikian pembahasan soal nomor 11 sampai 15 Terima kasih sudah menyimak sampai selesai Lanjut pada episode selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!